Intro Nama ku John Kejadian yang ku alami ini Terjadi Dua tahun yang lalu Ketika aku Dan keluarga ku Mengontrak sebuah rumah Yang berada Di daerah Bandung Utara Kami mengontrak rumah Karena rumah Kami yang sebelumnya Akan direnovasi Renovasinya lumayan besar-besaran Sehingga Mengharuskan kami Untuk mengontrak rumah Ya mungkin Tiga bulan ke depan Dari rumah kami sebelumnya Sebenarnya Sebenarnya tidak terlalu jauh Rumah kontrakan yang Kami sewa Hanya berjarak beberapa Meter Dari rumah kami Hari itu kami pindahan Packing ini Itu Dan membawa Beberapa Barang yang Jadi keperluan kami Untuk dipindahkan Pindahan Memang satu hal yang Melelahkan Tapi ya Untuk hasil Yang lebih baik Kami pun Bersedia menunggu Rumah yang kami Kontrak itu Sudah cukup lama Kosong Mungkin bisa dibilang Sekitar 10 tahun Tapi sebenarnya Rumah itu Tidak dikontrakkan Hanya saja Ayah mengenal Orang yang punya rumah itu Dan meminta izin Untuk tinggal sebentara Di sana Jadi bisa dibilang 10 tahun yang lalu Dari sejak rumah itu Dibangun Rumah itu tidak pernah Ditempati Jadi kami Orang yang pertama Menempati rumah itu Rumahnya cukup luas Dan modern Karena yang punya rumah ini Memakai desainer yang Bagus Jadi Sangat estetik Ketika pertama kali Masuk Pindah ke sana Memindahkan barang Memilih kamar Tidak ada kesan serang Bahkan kami harap Rumah kami yang baru nanti Bisa senyaman ini Banyak Kaca Ruang terbuka Sehingga Pemandangan dari Bandung Utara Itu terlihat Kebetulan rumah kami ini Lokasinya Di area perbukitan Di dataran tinggi Jadi ada satu sisi Dimana kami bisa melihat Pepohonan Atau Hutan Yang Cukup asri Setelah pindah Hari pertama Tidur di rumah itu Aku berharap Tidak terjadi hal-hal yang Aneh Aneh Dan untungnya Iya Kurang lebih lima hari Aku tinggal di sana Tidak ada sesuatu Yang membuat Tanda-tanda rumah itu seram Hah Aku mulai betah Tinggal di sana Sampai Di hari ke Tujuh Seminggu Pas kami pindah ke sana Dan itu hari Minggu Aku tiba-tiba Terbangun di jam Tiga pagi Entahlah mungkin Hari itu aku tidur Terlalu cepat Sehingga Terbangun jam Tiga pagi Dan Kondisi Kondisiku Segar Aku turun Ke lantai bawah Dari kamarku Untuk Menuju dapur Dan mencoba Mencari makanan Aku buka Kulkas Dan beberapa Lemari Sepertinya Aku ingin membuat Mie instan Selama Di telur Dalam kulkas Dan mie Dalam lemari Aku pun mulai Membuat Mie instan Di Area dapur Sampai Tiba-tiba Tiba-tiba saja Dari Arah atas Terdengar Suara Dentuman Yang hebat Tidak hanya Sekali Terdengar Berkali-kali Bahkan Dari Iramanya Seperti Suara Langkah Kaki Suara Dentuman Itu Membuat Seakan-akan Rumah ini Bergetar Dan Aku pun Bisa Merasakannya Karena Kaca Jendela Sampai Bergetar Reflek Kumatikan Kompor Aku Lari Ke Arah Tangga Kulihat Tidak Ada Apa- Aneh Aku Kembali Lagi Kedapu Dan Melanjutkan Membuat Mie Selesai Membuat Mie Aku Membawanya Kembali Ke Kamar Dan Mencana Menikmatinya Di kamarku Sambil Menonton Televisi Keluarga Aku Semuanya Tertidur Lelap Tidak Ada Yang Bangun Ketika Masuk Kedalam Kamar Entah Kenapa Suasana Di Dalam Kamarku Terasa Berbeda Kalau Bahasa Sundanya Si Ke Eng Aku Menyalakan TV Dan Mulai Menonton Sambil Memakan Mie Sampai Suara Dentuman Dan Ketaran Itu Terasa Lagi Kali Ini Sangat Terasa Karena Aku Berada Di Lantai Dua Astaga Apa Ini Gempa Ya Jendela Kamarku Bergetar Bahkan Tempat Tidurku Pun Seperti Bergoyang Aku Mulai Merasakan Mual Dan Agak Pusing Takut Ini Gempa Atau Mungkin Terjadi Longsor Aku Langsung Membuka Jendela Kamar Kubuka Gordon Jendela Dan Baru Kusibakan Gordon Jendela Astaga Dari Balik Jendela Kamarku Yang Cukup Besar Itu Aku Melihat Sebuah Wajah Yang Sangat Besar Bahkan Lebih Besar Dari Jendelaku Kulihat Mata Melotot Sangat Besar Mengintip Kedalam Kamarku Iya Mata Merah Besar Dengan Seluruh Tubuhnya dipenuhi Bulu Wajahnya hitam penuh Dengan Bulu Namun Bisa Kulihat Ada Tanduk Yang Menjulang Dari Dari Kepalanya Sungguh Aku Tidak Bisa Bergerak Aku Tidak Mau Melihat Sosok Itu Tapi Seakan Akan Aku Dipaksa Harus Terus Melihatnya Sampai Terdengar Suara Seperti Mengauh Entah Apa Itu Sangat Kencang Sehingga Membuat Badanku Bergetar Dan Aku pun Tersadarkan Diri Kesokan Harinya Aku terbangun Dan Posisiku Berada Di depan Jendela Dengan Gordon Yang terbuka Kupikir Semalam Hanyalah Mimpi Tapi Ternyata Itu Nyata Aku Buru-buru Kebawa Dan Menceritakan Hal ini Pada Orangtuaku Aku Melihat Satu Sosok Wajah Sangat Besar Dengan Mata Yang Besar Dan Bertandung Seluruh Wajah Bahkan Tubuhnya Mungkin Dipenuhi Dengan Bulu Berwarna Hitam Dan Bulunya Pun Seperti Ijuk Iya Keras Tajam Dan Wajahnya Masih Terbayang Terus Di Pikiranku Setelah Itu Kami pun Manggil Pak Ustadz Untuk Mendoakan Rumah Ini Konon Katanya Di Di belakang Rumah Ini Lahan Yang cukup Luas Atau Hutan Itu Sering Dijadikan Tempat Pembuangan Jin Dan Ternyata Tepat Di belakang Rumah Ini Ada Satu Pohon Yang Sangat Besar Yang Katanya Ada Kerajaan Jin Di Sana Dan Rumah Ini Karena Sudah Kosong Sangat Lama Mungkin Beberapa Atau Bahkan Yang Terkuatnya Mendiami Rumah Itu Mel D 8 5 3 Terima kasih.